Oke guys, sekarang tuh gue berada di Alhambra, ataupun tempat kasino. Disini tuh ada fitur yang sangat berbeda dari yang lain, guys ya, katanya nih. Oke, untuk yang terornya sendiri tuh berbeda juga, cuy. Kalian bisa lihat. Wih, keren banget, guys ya, untuk lepingannya nih. Anjay, luas banget, cuy. Sabar, kita ke tempatnya. Mungkin ada checkpointnya atau gimana, guys ya. Kita ikutin adminnya aja ya, soalnya gue kurang tau juga. Wih, keren banget, cuy. Please, you're bad. Win, win, win. Widi ada LED-nya gak tuh, guys. Oh, disitu hanya bisa Android, guys ya, atau otak kecil. Lalu disini untuk PC, guys ya. PC kalian tinggal pencet F. Wah, kalian bisa lihat, guys, tuh. Anjir, gebat gak tuh, guys. Wah, gokil sih. Wah, anjir, bisa gitu, cuy. So, guys, welcome back to YouTube channel. Dan pada video kali ini, gue bakalan nge-review server SMP lagi, cuy. Nah, disini tuh gue bakalan nge-review server ialah Site City Roll Pay. Kalian bisa melihat nama servernya di atas sini. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita lihat apa yang tampil di layar kita terlebih dahulu ya. Oh, iya, sebelum itu gue pengen kasih tau ke kalian, kalau server ini tuh menggunakan sistem voice only, guys. Jadi, buat kalian yang pengen ketik tuh gak bakalan bisa di situ, ya. Nah, lanjut, guys. Yang pertama tuh disini ada text draw voice, yaitu berbisik. Lalu ada bar makan minum dan juga bar darah, ya. Untuk text draw-nya tuh simple banget, guys. Seperti biasa, gue suka yang simple-simple gitu, ya. Kalau gue pribadi, guys. Nah, disini tuh buat kalian yang warga baru, nanti otomatis spawn di bandaranya. Dan kalian bisa lihat ya untuk mapping-an bandaranya sendiri tuh seperti ini. Lalu disini tuh ada actor saipul. Ini tuh buat apa, guys? Oh, rental kendaraan, ya. Kalian bisa baca di sini, nih. Merental sepeda. Tinggal pencet ALT, coy. Nah, disini tuh ada jenis sepeda. Seperti TDR 3000. Sepeda gunung. Dan paling bawah ini tuh apa ya? Untuk mengembalikan sepeda kalian ke negara, guys, ya. Jadi, seperti itu, ya. Lalu disini tuh gue lihat tadi ada checkpoint. Nah, ini tuh checkpoint untuk mengambil satu rupiah, guys. Kalian tinggal pencet ALT juga, ya, disini. Dan gue mendapatkan uang, water, snack, dan juga ponsel disitu. Nah, disini tuh kayaknya ada radial menu. Gue coba-coba pencet, hah? Nah, benar, guys, ya. Lu ada disini dokumen pribadi. Lalu ada phone. Ini tuh, phone-nya seperti ini, guys. Ini tuh mantep, guys, ya. Dan kalau misalnya tadi waktunya jalan, gitu ya. Tuh, keren banget, anjir. Lalu kita tinggal pencet yang detengah ini. Lalu disini tuh ada maps, kontak, drop, playstore, whatsapp, kamera, call, dan juga setting. Coba gue ke playstore. Disini tuh ada beberapa aplikasi seperti Spotify, Twitter, Mbanking, Darkweb, dan juga Gojek. Gue coba install Gojek disini. Kita tunggu sampai selesai ya untuk text draw-nya. Lalu gue bakal kasih lihat ke kalian kalau misalkan ada text draw Gojek-nya, gitu ya. Nah, disitu udah selesai keinstall, guys. Kita coba, apa namanya, lihat lagi, guys, ya. Nah, disini udah ada, guys, muncul lah Gojek-nya. Coba kita buka. Dan disini tuh ada text draw-nya lagi, guys, ya. Ada gopay, pay, top up, goret, gokar, gofood, dan juga gosen. Ini tuh mantap banget, guys, ya, untuk text draw-nya, gitu ya. Lalu selesai itu tuh di rada lemenunya ada lagi seperti inventory. Nah, disini tuh ada uang buah. Lalu ada water, snack. Lalu di pojokannya sini tuh ada jumlah. Gunakan, berikan, buang, dan juga tutup ya di situ. Lalu selesai itu tuh ada juga fiction menu, voice mode, kendaraan, dan juga aksesoris dan voice. Invoice, ya, maksud gue, atau tagihan, guys. Nah, seperti itulah untuk radial menu dari server-nya, guys, ya. Oke, guys, yang pertama tuh sekarang gue berada di balai kota. Dan kalau misalnya lihat ya untuk balai kotanya tuh di atas sini, guys. Yaitu berada di fer dan bluf, ya. Coba kita cek untuk mapping-an ataupun interior dari balai kotanya, guys. Wih, ini menarik sih, guys. Yang dimana tuh ada beberapa tambahan mapping-an seperti air mancur ini. Lalu disini ada juga tulisan, ya. Tapi gue nggak kelihatan, ya. Mungkin karena INB gue, cuy, di situ. Lalu ada tuguh-tuguhnya juga, guys, di situ, ya. Coba kita cek interior dari balai kotanya, guys. Ini tuh kira-kira kayak gimana, nih, ya. Oke, guys, untuk interior balai kotanya sendiri tuh seperti ini. Di sini tuh ada resepsionis yang dimana kalian bisa buat KTP, jual rumah, dan juga jual bisnis. Kita slash buat KTP terlebih dahulu di sini. Nah, udah berhasil membuat ID card, ya. Lalu di checkpoint ini tuh ada lagi tempat untuk kalian mengambil job, ya, atau pekerjaan. Kalian tinggal pencet ALT juga. Dan di sini tuh ada pekerjaan seperti supir bus, tukang ayam, penubang kayu, petani, hingga penjahit. Lalu paling bawah tuh ada keluar dari pekerjaannya di situ, guys, ya. Oke, guys, sekarang tuh gue berada di Alhambra ataupun tempat kasino. Di sini tuh ada fitur yang sangat berbeda dari yang lain, guys, ya, katanya, nih. Oke, untuk interiornya sendiri tuh berbeda juga, cuy. Kalian bisa lihat. Sabar, gue bisa gerak. Nah, tuh. Wih, keren banget, guys, ya, untuk mempingannya, nih. Anjay, luas banget, coy. Sabar, kita ke tempatnya. Mungkin ada checkpoint-nya atau gimana, guys, ya. Kita ikutin admin-nya aja, ya, soalnya gue kurang tahu juga. Wih, keren banget, coy. Please, you're bad. Win, win, win. Wih, dia ada LED-nya, nggak tuh, guys. Lalu di sini tuh ada actor-nya, guys. Lalu gimana, nih? Oke, oke. Kok di situ hanya bisa Android, guys, ya, atau otak kecil? Lalu di sini untuk PC, guys, ya. PC kalian tinggal pencet F. Wah, kalian bisa lihat, guys, tuh. Anjir, gebat nggak tuh, guys? Wah, gokil, sih. Wah, anjir. Bisa gitu, coy. Muter lagi, coy. Gue nggak ngerti sih cara mainnya. Dan di situ, no win, coy. Anjir, tapi keren sih, guys, untuk sistem kasinonya, nih. Kita coba di kasino ini, guys, ya. Pencet F. Tuh. Anjir, mantap, coy. Cuman nggak bisa di mainin, katanya. Ini mungkin ininya doang, ya, guys, ya. Bisa, tuh. Kalian bisa lihat. Duit gue kurang, guys. Lalu kita coba enter. Bentar. Coba, ya. Coba gue bertaruh di sini. Eh, spasi, guys, ya. Lalu habis itu kita coba F. F lagi. Oh, iya nggak bisa, coy. Wah, mantap, coy. Tapi ini buat kalian yang Android ataupun otak kecil bisa, guys, ya. Oke, guys. Sekarang tuh gue berada di mappingan dari pedagangnya. Dan kalian bisa lihat, ya, untuk mappingan pedagangnya sendiri tuh seperti ini. Dan lokasinya tuh berbeda, berada di Mall Holland, guys, ya, sepertinya, ya. Lalu di situ tuh kalian bisa baca parking area, ya. Mantap banget, coy. Coba kita cek untuk interior pedagangnya, nih, guys, ya. Oke, untuk interiornya sendiri tuh seperti ini. Di sini tuh ada Netflix, buset. Keren banget, sih, guys. Lalu, wih, ada checkpoint, guys, sabar. Melihat menu pedagang pencet ALT, guys, ya. Eh, kok nggak bisa, guys, di gue? Ah, gue, gue nge-lag, coy. Sabar, guys, gue relog bentar soalnya gue nge-lag, ya. Tadi gue udah relog, ya. Di sini tuh kita coba lihat menu pedagangnya. Tinggal pencet ALT. Wah, nggak bisa lihat juga, sih. Kok nggak bisa lihat menu pedagang, ya, mas, ya? Oh, jadi RP-nya tuh ke pedagang, ya, mas, ya? Oh, ngerti-ngerti. Wah, gue kira tadi gue nge-lag, coy. Ternyata kayak gitu, ya, untuk sistem pedagangnya, guys. Nah, kalian bisa lihat di sini, ya, untuk interiornya seperti ini, guys. Itu tuh ada pedagangnya lagi RP. Dan di sini tuh ada beberapa seperti mengambil minuman. Lalu di sini ada locker. Lalu di sini untuk memasak mungkin, guys, ya? Lalu tadi tuh gue lihat ada lantai duanya, guys. Sabar, ya. Kita coba cek interior dari lantai duanya, nih, guys. Itu tuh berada di atas sana, ya. Kita coba lihat di sini, tuh. Untuk interiornya sendiri tuh seperti ini. Ini tuh keren, guys, ya. Asli, dah. Ini tuh jarang banget orang yang pakai mapping-an seperti ini, guys, ya. Sabar. Di sini tuh ada lagi untuk balkonnya kayak gini, guys. Jadi buat kalian yang pengen makan di luar sini tuh mantap, coy. Apalagi buat kalian yang pengen RP nongkrong juga bisa, guys, ya. Soalnya ini tuh untuk lokasinya juga beda dari yang lain, gitu, ya, kan. Oke, guys. Sekarang tuh gue berada di mapping-an apa, nih, coy? Anjir mantap sih, guys. Ada mapping-annya, coy. Sabar. Katanya tuh tempat pemancingan, guys, ya. Oh, kayak gini nih, guys. Lalu di sini tuh ada dealer boat. Boat, buat. Apa sih bacanya? Oh, kita beli pancingan katanya di sini, guys. Fishing shop, ya, di situ. Lalu kita ke checkpoint-nya aja di sini. Kita tinggal pencet LT untuk membeli umpan. Lalu di sini untuk membeli pancingan. Uh, kayak gitu, guys. Mantap sih. Dimana, bang, buat mancingnya, nih? Kalau yang nggak punya katanya bisa di sini, guys, ya. Lalu gimana, nih? Oh, ada checkpoint-nya, guys. Kalian tinggal pencet LT tuh. Oh, iya, iya. Anjir mantap, guys, ya. Ada checkpoint-nya. Oh, oke, oke, oke. Wah, gokel sih, guys. Keren, guys, ya. Untuk fitur mancingnya tuh tersebar di mana aja. Jadi tuh RP-nya nggak di satu tempat, guys, ya. Wah, gokel sih. Kalian wajib cobain nih server, ya. Oke, guys. Sekarang tuh gue berada di tempat penjualannya. Jadi ini tuh kayak pasar-pasar gitu, guys, ya, untuk RP-nya. Ataupun market, gitu, ya. Lalu di sini tuh ada rules OC, dilarang menyelak, AFK, terus apalagi tuh, guys, ya. Di gue nggak terlalu kelihatan, gitu, ya. Lalu di sini tuh untuk mapping-nya, kalau misalkan kalian pengen jual, di sini tuh ada selfish. Kalian tinggal pencet LT di sini, guys, ya. Nah, di sini tuh ada penyu, ikan marakel, ikan nemo, dan juga bluefish. Dan katanya tuh untuk semua pekerjaan, jualnya di sini, guys, ya. Kita coba jual marakel, nih. Di sini menggunakan sistem dolar kecil, ya, mas. Oh, bener, guys, ya. Di situ tuh. Nah, gue udah jual ikan makarel, ya, namanya, guys. Lalu ada lagi tuh ikan fish, ya. Gue dapet, ya. Eh, nggak ada, coy. Nemo, kah? Oh, nggak ada lagi, coy. Ikan marakel ternyata, ya. Nah, jadi seperti ini, guys, tuh ada mapping-nya seperti sel minyak tambang, sel chicken, dan juga wood kayu, guys, ya, di situ. Nah, jadi seperti itu, guys, ya. Oke, guys, sekarang tuh gue berada di polisi departemen, ataupun PD-nya. Dan kalian bisa lihat, ya, untuk eksteriornya kayak gini tuh dia nggak nambahin mapping-nya, coy. Jadi kita langsung aja cek interiornya, ya. Dan di sini tuh namanya mapol, deh, guys, ya. Coba kita masuk ke dalam. Oke, untuk interiornya sendiri tuh seperti ini, guys. Bentar ya, masih rendering di gue. Nah, jadi untuk interiornya tuh sendiri seperti ini, guys. Di sini tuh ada bangku-bangku buat kalian yang lagi antri, mungkin, ya. Nah, ini tuh mungkin untuk RP-nya tuh kalian bisa langsung ke kepolisiannya, ya. Seperti membuat sim, lisensi, dan lain-lain, ya. Soalnya gue nggak lihat di sini tuh ada checkpoint, ya. Coba kita ke sini, guys. Di sini tuh ada tempat untuk antri, mungkin. Ataupun apa gitu ya, gue kurang tahu juga. Lalu di sini tuh ada locker, kalian tinggal pencet ALT untuk mengakses locker, guys, ya. Buat kalian yang pengen jadi PD. Dan di sini tuh kayaknya masih open bad site dan juga good site, guys. Dan juga mungkin open admin, gue kurang tahu juga, guys. Jadi buat kalian yang pengen tahu infonya, langsung aja join ke servernya, guys, ya. Dan di sini tuh ada penjara. Dan kalian bisa lihat di sini tuh ada interior penjarahnya, guys. Nah, guys, untuk mempingin penjarahnya sendiri tuh seperti ini. Kalian bisa lihat ini tuh luas banget, anjir. Lalu di sini tuh ada checkpoint yang dimana kalian bisa gunakan cmd slash release untuk mengeluarkan pelaku dari penjara, guys. Lalu di sini tuh ada checkpoint lagi slash aras untuk memasukkan pelaku ke dalam penjara, ya. Lalu di sini tuh ada interiornya. Ini mungkin buat interogasi. Lalu di sini tuh untuk sama sih harusnya, guys. Oh, ini tuh untuk memonitoring, guys, ya. Dan kalian bisa lihat di sini tuh nggak tembus. Lalu di sampingnya sini tuh tembus, guys. Tuh, mantap banget, guys. Anjir, bisa gitu, ya. So, guys, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe karena semuanya tuh gratis. Dan buat kalian yang suka server ini, jangan lupa untuk join, ya, guys, ya. Nah, di sini tuh gue and contentnya sampai sini, guys. Gue nggak bisa lanjutin reviewnya karena servernya lagi mengalami problem, gitu, ya, guys, ya. Oke, guys, mungkin sekian aja videonya. And see the next video. Dadah. Dadah. Sampai jumpa